Al-Fatihah Karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah Orang-orang tasawuf berkata Tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah Mengenal Allah Orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asma'il Hosna Memperkenalkan Allah Ada seorang sufi perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah Dia berpendapat bahwa proses dari taubat ke sabar ke tawakal Sampai ke syukur ridah itu semua stasiun-stasiun Cinta ma'rifat dia katakan semua proses ini cerminan dari cinta Kata Sheikh Mutawalli Sha'rawi Cinta itu ada dua macam Ada cinta emosi Ada cinta akal Kita dicuntut mencintai Allah dan Rasulnya Tapi sisi lain Cinta bertingkat-tingkat Baik yang emosi maupun dengan akal Begini Ada tanda-tanda orang yang mencintai Cinta adalah dialog antara dua aku Itu definisinya cinta Kalau ada suami terus Kamu begini, kamu begini istrinya nurut aja Itu bukan cinta Harus ada dialog Ada musyawarah Antara dua aku Dua orang yang berbeda Satu suami, satu istri, satu laki, satu perempuan Ada dialog Kalau maksa Bukan cinta Ya kan Dialog antara dua aku Cinta itu Kalau anda cinta anak anda Betapa pun jeleknya Anda suka dia Ya Berarti anda tidak melihat lagi keburukannya Ya kan Cinta itu selalu mengajak anda Untuk menutupi kekurangan anda yang dicintai Cinta itu karena dialog Selalu ingin bercakap-cakap dengan dia Ya Cinta itu ingin curhat Lihatlah itu tanda-tanda cinta itu Anda cinta pada Allah Pernah tidak anda berdialog dengan Allah Ya kita ini yang awam dari dulu ini Itu dikatakan Kalau anda mau berdialog dengan Allah Maka berdoa lah Ya Allah kasih saya ini Kasih saya ini Saya mensyukurimu ya Allah Selama ini engkau telah memberikan saya ini Kalau anda tidak berdoa Anda ingin Allah berdialog dengan anda Baca Quran Baca ilmu Ya kan Pernah baca Quran Itu untuk kita orang awam pun begitu Saya tidak berkata Bacalah Quran Satu juz satu hari Paling tidak ada waktu Baca wirid Mau tidur baca ayatul kursi Sudah ada dialog Itu Baik Itu artinya cinta Cinta bisa diukur Bagaimana ukuran cinta Ukurannya tasawuf lain Ukuran kita orang awam Bagaimana nih Ada tulisan Dia katakan begini Kalau ada dua pilihan Di hadapan anda Ada dua pilihan di hadapan anda Anda harus memilih salah satunya saja Maka yang anda pilih itu Lebih anda cintai Daripada yang anda tidak pilih Betul atau tidak? Bagus Ada dua anak Dua-duanya Minta sesuatu Yang tidak bisa dibagi Anda kasih siapa? Yang anda cintai Oke Ada panggilan bisnis Ada panggilan sholat Yang mana yang anda penuhi Terserah anda Siapa yang anda cintai? Yang anda cintai Iya kan? Itu ukurannya Itu ada sementara penulis Yang berkata begini Di zaman nabi pun Orang-orang yang seperti ini Orang-orang munafik itu Seperti itu Boleh jadi dia sholat Boleh jadi dia puasa Boleh jadi Tapi terkadang ada suatu situasi Yang mengharuskan dia memilih Maka dia pilih Apa yang disukai Kita tidak usah jauh-jauh Sejarah menyatakan Sewaktu perang Uhud Banyak sahabat nabi yang lari atau tidak? Banyak Banyak Hanya segelintir sahabat Yang berada dikeliling nabi Itu semua sejarawan bilang begitu Iya kan? Kenapa? Orang-orang mu'min yang sejati itu Adalah yang menjaga nabi dikeliling Iya kan? Cintanya terukur Itu ukuran cinta Kita tidak dilarang Untuk kita orang alam nih sekarang Kita tidak dilarang mencintai dunia Tidak ada larangan Kita tidak dilarang mencintai lawan seks kita Tidak dilarang mencintai anak kita Tetapi Kalau anakmu Keluargamu Lebih kamu cintai Lebih kamu cintai Nah itu hati-hati Jadi itu ukuran cinta buat kita Dilarang kita menumpuk harta Asal keluarkan zakatnya Tapi Kalau ada kepentingan Allah Nah disitulah diukur Sedikit lagi yang saya mau bilang Untuk kita orang awam nih Yang mencintai Yang mencintai itu Berusaha menyenangkan siapa yang dicintainya Benar gak? Berusaha mencari apa yang disuka ini Kalau begitu Kalau anda ingin Dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya Cari apa yang disukai Allah Lalu kerjakan Jangan apa yang anda sukai Jangan cari yang anda sukai Nah kita temukan nanti Di dalam ayat-ayat Al-Quran Sekian banyak hal Yang dinyatakan Allah Saya suka yang begini Lakukanlah itu Inna Allah yuhibbul muhsinin Senang kepada orang Yang muhsinin Yaitu Yang memberi lebih banyak dari kewajibannya Menuntut lebih sedikit dari haknya Berbuat baik kepada orang Yang pernah bersalah kepadanya Allah suka itu Inna Allah yuhibbul muttaqin Dalam konteks ini Kita artikan Allah suka kepada orang-orang Yang menghindari Apa yang bisa mencelakakan dia Taqwa itu kan Menghindar Dari sesuatu Menghindar dari siksa Allah Baik di dunia maupun di akhirat Kalau anda berusaha Menghindar Yang daripada apa Yang dapat mencelakakan anda Allah suka anda Dosa mencelakakan atau tidak Dosa mencelakakan atau tidak Hindari dong dosa Durhaka Hindari Semua yang bisa mengundang Siksa Allah Di dunia atau di akhirat Semua yang Mengakibatkan anda melanggar Ketentuan-ketentuan Allah Itu tidak disukai Allah Dan disukai Allah Saya berusaha menghindarnya Karena itu nanti Syubha Dianjurkan untuk dihindari Walaupun masih Allah ini halal atau haram Kalau mau hati-hati Jangan deh Yang sabar Sabar itu Menahan gejolak nafsu Untuk mendapatkan yang baik Atau yang lebih baik Anda sudah dapat baik Anda masih perlu sabar Untuk dapat yang lebih baik Kalau kita buka Al-Quran Tidak ada perintah Bertawakkal Atau pujian terhadap Yang bertawakkal Kecuali orang itu Sudah berusaha lebih dulu Baru tawakkal Tidak ada itu Udah ada ya tawakkal aja Iqilha fatawakkal Tidak ada Semua didahului Oleh anda Kalau orang tasawuf Dia bilang tawakkal Ada tiga macam Tapi ini berlebihan Menurut kita Karena ada juga yang Ada ahli-ahli tasawuf yang Berlebihan Yang bertawakkal itu Tiga macam Yang pertama Seperti keadaan Seorang Tertuduh Tersangka Di hadapan Pembelanya Dia sudah tidak Ini Dia hanya Tolong deh Bela saya Yang penting saya Bisa gak dia tarik Pembelaannya Bisa ya Bisa gak dia Menganggap Pembelanya Salah Bisa kan Ditarik ya Sekarang Satu orang Menyerahkan pada anda Tolong bela saya Saya tidak puas Pada anda Saya bisa menarik Bisa Oke Bisa jadi Yang menarik itu Merasa dia lebih pandai Dari ini Ada orang Tawakkal Seperti itu Iya Itu bukan Tawakkal Kepada Allah Setelah anda Berusaha Secara maksimal Anda tidak dapat Tawakkal Kepada Allah Yakinlah Bahwa pembela Anda itu Lebih pintar Dari anda Yakinlah Bahwa putusan Yang diambil Setelah dibelanya Itulah yang terbaik Buat anda Iya kan Tapi Kata mereka Ada lagi Orang Tawakkal Itu seperti Halnya Bayi Di hadapan Ibunya Yang memandikan Dia Masih ada Usahanya Atau tidak Bisa menghindar Dia bisa Menghindar Tapi Tanpa berhasil Ini juga Bukan Tawakkal Tawakkal Setelah usaha Maksimal Itu tadi Seperti Seorang Mayat Yang dimandikan Oleh Pemandinya Ada usaha Lagi atau tidak Bisa menghindar Atau tidak Nah itu Kita belum Sampai Di tingkat itu Tapi ini Tadi Jalan Mendaki Kita mau Berjalan Menuju Allah Supaya Sampai Di sana Kita Dicintain Apalagi Kalau kita kembali Kepada hadis-hadis Banyak sekali itu Yang dia Dinyatakan Disukai oleh Allah Kata Nabi Laksanakan Kewajiban Anda Allah suka Pada Anda Anda usah Laksanakan dulu Yang sunnah Kalau yang wajib Belum Belum Anda Laksanakan Laksanakan dulu Tidak usah Bangun Tahajud Kalau Kewajiban Anda Mencari Nafkah Wajib Tidak Mencari Nafkah Sudah Kawin Wajib Masuk Kantor Wajib Belajar Bangun Tahajud Kalau Bisa Menggabung Keduanya Istimewa Tapi kita Bertahap Baru Nanti Kalau Sudah Yang wajib Dilaksanakan Sholat Sudah Bagus Sholat Pun Jangan Fahami Khusuk Artinya Sudah Tidak Ingat Sesuatu Kerjakan Yang minimal Aja Dulu Saya Kira Saya Pernah Memberikan Contoh Bahwa Undangan Allah Untuk Sholat Itu Diibaratkan Dengan Undangan Seorang Pelukis Menghadiri Pameran Lukisannya Oke Ada Yang diundang Berkata Ini pelukis Apa sih Lukisan Ini Tidak Mau hadir Satu Ada Yang diundang Berkata Saya Tidak Ngerti Lukisan Tapi Tidak Enak Sama Yang Undang Dia Hadir Sambil Jalan Jalan Ada Yang Diundang Berkata Saya Tidak Mengerti Lukisan Tapi Saya Ingin Belajar Bagus Ada Lagi Saya Pernah Belajar Melukis Saya Tau Sedikit Tentang Melukis Saya Ingin Kesana Mau Lihat Mau Menikmati Mau Mempelajari Jadi Dia Masuk Lihat Lukisan Ada Yang Tidak Mengerti Dia Tanya Ini Bagaimana Ada Lagi Yang Faham Lukisan Dia Masuk Kepameran Dia Menikmati Indahnya Ini Ada Yang Tepuk Bahunya Dia Tidak Rasa Yang Mana Yang Khusyuk Yang Terakhir Tidak Harus Dikatakan Yang Terakhir Yang Khusyuk Karena Nabi Pernah Salat Cucunya Ada Di Bunggungnya Terus Dia Perlama Sujud Ada Dia Ingat Yang Lain Atau Tidak Sahabat Tanya Kok Ini Kali Sujud Lama Cucu Saya Saya Tidak Mau Dia Belum Puas Ya kan Pernah Salat Cepat Salatnya Wahai Nabi Hari Ini Kok Cepat Saya Ingat Ada Titipan Orang Saya Ingin Segera Memberikannya Jadi Jadi Jangan Fahami Khusyuk Seperti Minimal Jangan Lempar Undangannya Jangan Tidak Salat Jangan Tidak Salat Bahkan Kalau Terpaksa Jama Salatnya Kalau Ketiduran Bagaimana Begitu Bangun Salat Tidak Usah Tuntut Bahwa Sudah Saya Tidak Bisa Ini Ibu Ibu Menuntut Waduh Saya Ingat Masa Akan Terbakan Itu Wajar Manusia Ya kan Begitu Tidak Apa Apa Yang Penting Anda Hadir Jangan Tidak Salat Di Jalan Tidak Bisa Wuduk Tidak Bisa Salat Di Tempat Itu Tanda Laksanakan Kewajiban Anda Itu Tuhan Sudah Suka Walaupun Bukan Jalannya Ini Tadi Ahli Ahli Tesau Salat Itu Perjalanan Anda Menuju Ya Saya Kira Itu Yang Kita Maksud Jadi Kesimpulannya Yakinlah Bahwa Isra' Itu Pernah Terjadi Mi'araj Itu Pernah Terjadi Bahwa Dalam Rinciannya Bisa Ada Perbedaan Silahkan Berbeda Tapi Yakinlah Bahwa Kuasa Allah Itu Tidak Mustahil Bagi Allah Yang Maha Kuasa Yang Yang Kedua Perjalanan Menuju Allah Itu Perjalanan Mendaki Banyak Godaannya Tetapi Yang Diperlukan Adalah Tekad Yang Kuat Tekad Sambil Meminta Bantuan Allah Minta Bantuan Dia Bantu Anda Jangan Pernah Menyalah Fahami Apa Yang Dilakukan Oleh Penganut Penganut Tasawuf Yang Mu'tabara Kita Punya Orang Tua Itu Yang Ikut Terik Salafus Soleh Ada Yang Tidak Masuk Di Akal Kalau Kita Dicitrakan Kepada Kita Tapi Jangan Saya Tidak Mau Berkata Jangan Tidak Percaya Jangan Melecehkan Mereka Jangan Melecehkan Mereka Kita Tidak Sampai Akal Kita Kesana Tidak Wajib Kita Percaya Itu Tapi Jangan Lecehkan Mereka Tuduh Diri Anda Saya Kira Itu Kesimpulan Saya Untuk Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi